Desa Adat Jimbaran, Kota Selatan untuk pertama kali menggelar aneka lomba serangkaian perayaan HUT RI ke-72 yang mulai digelar minggu kemarin. Kegiatan yang diawali jalan santai ini dibuka dan dilepas oleh Wakil Bupati Badung, Ketut Suiyase, didampingi Camat Kutsal, Made Widiana, Pendesa Adat Jimbaran, Made Budiarta, Lurah Jimbaran, Ketut Rimbawan, serta tokoh masyarakat Jimbaran lainnya. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Tuntunan Ratu atau Queen Beach ini mendapat sambutan antusias ribuan warga yang sejak pagi memadati kawasan pantai tersebut. Wakil Bupati Badung, Ketut Suiyase, memberi apresiasi tinggi atas apa yang telah dilakukan di seadat Jimbaran bersama komponen terkait lainnya. Momen semacam ini selain membangkitkan nasionalisme, juga untuk mereview jiwa patriotisme kerama Jimbaran. Selain itu, hal ini juga sebagai momen untuk membahuran kembali komponen masyarakat sebab akan mustahil bisa bekerja bersama jika tidak ada kesadaran kolektif. Wabuk Suiyase menekankan berbicara kutus selatan titik strategis adalah di Jimbaran, baik dari posisi maupun luas wilayah demografi, dan juga kemampuan masyarakatnya sangat potensial. Untuk menjaga, mengawal, dan mengamankan kemerdekaan ini dengan cara kita adalah mengawal, mempertahankan, dan memperkuat empat pilar kebangsaan kita. Dan tugas kita kedua adalah mengisi kemerdekaan ini dengan pembangun-pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat, dan menjadikan masyarakat yang mampu berdaya saing. Ini tugas kita. Dan karena itu juga bahwa melalui momentum kegiatan semacam ini, ini merupakan setiap upaya dan media juga buat masyarakat diberikan oleh komponen desa dan kelurahan itu sendiri untuk melakukan satu pembauran kembali. Bendesanat Jimbaran Mada Budiarta menegaskan, pelaksanaan perayaan HUT RI kali ini memegang konsep trita karana, salah satunya terkait hubungan manusia dengan manusia. Tujuannya adalah bagaimana mempersatukan seluruh masyarakat melalui kegiatan tersebut. Dengan persatuan dan kebersamaan, tentu pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik. Penting itu untuk memompas semangat warga, pihak yang menyiapkan 200 jenis hadiah dalam ajang ini. Bahkan ke depan, rencananya kegiatan yang melibatkan juga para generasi muda ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Karena ajang ini juga sekaligus sebagai momen untuk mempromosikan pantai Jimbaran yang selama ini dikenal akan kuliner ikan bakarnya. Pihak yang menyampaikan terima kasih atas keajaran wabuk suyasa dalam kegiatan tersebut, juga atas bantuan yang telah diberikan selama ini. Pihak yang berharam dukungan ini bisa terus berlanjut, apalagi saat ini pihak yang sedang merancang penataan pantai agar bisa menjadi tempat melasti yang representatif di samping fungsi lainnya sebagai objek wisata. Kita cipkan ke desa adat, jadi juga untuk mempersatukan jadi lapisan masyarakat, semua komponen masyarakat tujuannya adalah untuk persatuan, jadi kita desa adat Jimbaran ini. Karena ini yang pertama, jadi mudah-mudahan tidak ada yang kurang ya, kalau ini mendapatkan dukungan dari masyarakat kenapa tidak kita akan melanjutkan, jadi untuk tahun depan yang lebih meriah tentunya. Karena ini berkaitan dengan periwisata, tentunya kita harus tata jadi supaya pantai ini menjadi bersih sehingga wisatawan yang berlibur, jadi menikmati kuliner, jadi di Jimbaran, di kapi itu, jadi bisa enak, nyaman. Ketua Panditiahut RI ke-72 desa Jimbaran, Wayan Sumarda melaporkan, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari dan melibatkan berbagai komponen peserta diantaranya segetruna, PKK, kelompok melayan, serta sekolah dari SD, SMP hingga SMK di Jimbaran. Sedangkan lomba yang dipertandingkan yaitu lomba jukung hias tradisional, kontes surfing, lomba membuat patung pasir, body painting, beach soccer, perang pantal, nyun keban, tarik tambang, jalan santai atau kirap, panjat pinang, lari karung, tangkap lindung, kelereng, serta makan gerupok.